Gua pikir, Slang ini band Malaysia. Rasanya gimana berada di tengah itu? Kayak sefrekuensi aja. Walaupun, padahal sebetulnya ga semua lagu Slang gua suka. Ini lagu ga gua banyak gitu loh. Gua sampe ngomong ke Bunda. Bunda gua mau cabut dari Slang. Slang menyatakan diri mendukung salah satu politisi gitu ya misalnya. Lu sebenernya ada di posisi itu atau...? Oke, jadi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke temen-temen kalian. Halo temen-temen sebangsa dan tanah air. Sekarang tadi udah dimasakin, dimakanin. Ngevlog-ngevlog juga di rumahnya Mas Ridho. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Tinggal disuapin aja dulu. Jangan ya. Ridho! Yuk! Kita ini sebenernya persentuhannya udah cukup lama loh dok. Lama? Lama. Bener. Bahkan dari tahun 94 ya dok. 94? Gimana dok? Sama Rinda ya? Sama Rinda. Jadi waktu itu Dewa, Manggung, dengan band yang Manggung kita. Aku nggak mau bilang Ben membuka. Membuka aja. Gapapa? Wah ini superstarnya dia. Waktu itu Ridho masih bersama last few minutes. LFM ya dok. LFM. Ceritain dok tentang LFM dok. Siapa aja waktu itu? LFM saat itu tuh ada Nugi. Vokalisnya Nugi. Vokalisnya Nugi? Vokalisnya Nugi. Alex Kuple. Alex Kuple. Alex Kuple. Bass? Bass. Si Adam Gitar? Gitar. Oh berdua sama lu? Berdua sama gua. Oke. Leadnya lu tapi ya? Iya. Ganti-gantian lah kita. Ala-ala per jam gitu lah. Musik-musik apa grand saat itu ya? Grand saat itu. Nah waktu itu kita baru mau proses rekaman. Tapi karena itu waktu 1994 tuh kita emang udah mungkin terakhir kita main bareng-bareng. Karena setelah itu Nugi dikontrak sama Aquarius. Bersama Alf juga ya? Alfnya. Jadi tinggal gue sama Adam. Oke. Gary sibuk dengan projekannya. Sama Alf juga kan? Oh iya iya. Gary Alf juga bener-bener. Kuple juga kan? Kuple Alf. Jadi cuma poin tinggal gua berdua doang. Masuklah Ari Malibu sama Arhom. Sebagai vokalis. Iun dramernya Melly. Dramernya Melly sekarang. Sama Diki temen gua. Kalau pernah tau studi latihan Sigma di Tomang. Gak tau. Itu dia. Main gua gak sejauh itu. Itu dia. Sempet bikin album ya Do? Bikin satu lagu. Apa namanya? Atau album? Judul albumnya Waktu. Tahun? Tahun 94. Tahun 94. Oke. Dari situ ada jeda yang mungkin temen-temen dan gua juga ya. Akuin Ridho ini seperti tidak berkarya. Tiba-tiba muncul sebagai gitaris slang. Bener ya? Nah kalau boleh mungkin udah banyak ceritain tapi pasti ada angle-angle yang belum pernah ceritain. Itu kisahnya waktu itu dihubungi, mendaftarkan diri, diajak atau gimana sih Do? Waktu slang itu ceritanya. Jadi gini, setelah gua 4 tahun gua kuliah, gak lulus-lulus. Baru-baru nanya gua tuh, Do lu mau ngapain? Gua kan dari dulu pengen mau sekolah musik gitu. Dari SMA gua udah ngirim aplikasi ke MI. Keterima. MI apa sebutnya? Musician Institute di Hollywood. Berat, 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 berat. Jadi udah sampai akhirnya gua udah keterima tapi bokap gua seperti biasa lah. Nyokap gua apa lagi? Gak usah kesitulah. Empat tahun gua selesaikan, bukan selesaikan sih. Gua kuliah di IBI, Institute Business Indonesia. Gak lulus juga. Sampai akhirnya gua tanyain, gua mau ngapain? Gua mau sekolah musik. Yaudah akhirnya sekolah musik lah gua. Gua tuh cuma kepingin jadi pengajar. Cita-cita gua hanya jadi guru. Guru gitar? Guru musik. Guru musik, oke. Jadi kebayaan gua tuh kayak gua suatu saat gua pengen ngajar di Universitas Musik. Gua punya basic pendidikannya. Formalnya ada? Formalnya ada. Gua layak mengajar karena gua pernah belajar. Jadi gua, cita-cita gua sebenernya paling rendah. Bukan paling rendah. Paling basic adalah minimal jadi pengajar. Karena emang itu gua seneng banget dari dulu ngajar. Oke. Lulus. Terus pulang ke Jakarta. Tahun? 96 akhir. Oh memang jadi selama jeda waktu dari, sorry gua petong ya. Dari LFM ke tahun 96, 97 itu memang reda di luar negeri ya? Gua di luar negeri. Oke. Di Amerika ya? Iya. So you speak English? Little-little oke. Oke. Dia memang masih ketawa lu. Ini kan beneran. Gua ikutin lu aja. Lu pingin gua ngomong kayak gitu kan? Dia pingin gua ngomong kayak gitu. Little-little sih I can. Little-little I can. Oke. Nah jadi lulus. 96, 97 balik ke Indonesia ya? Iya. 97 gua dapet kerjaan bener-bener jadi pengajar di Chicks Music. Di Chicks Music. Oke. Term waktu cuma 9 bulan hitungannya. Sampai September akhirnya gua ditelepon. Boleh? Ya kalo tanya tadi. Manajernya Sleng waktu itu namanya Lulu. Bukan Lulu Tobi. Aku belum ngomong. Jangan-jangan lulunya Rudy. Bukan. Atau Lulu Tanya. Siapa? Lulu Ratna. Oh adiknya Gugun Gondrong. Iya. Betul. Waktu itu di manajemen Sleng ya? Manajemen Sleng. Ditelepon lah sama Lulu. Do. Lu udah jika ngejam sama Bim-Bim. Bim-Bim? Iya. Eee. Sleng maksudnya. Iya Bim-Bim. Gua pikir project. Set projectnya Bim-Bim. Ya boleh aja. Nih Bim-Bim ngomong. Eh salam kenal Bim. Gimana boleh-boleh diri. Iya. Eh Bim salam kenal ya. Halo gitu ya. Eh Edo lu apa kabar? Eh Edo lu apa kabar? Eh Edo lu apa kabar? Eh Edo lu apa kabar lu? Eh Edo apa kabar lu? Baik Bim salam kenal ya. Ngejam yuk. Oh. Jadi ajakannya itu jamming ya? Jamming. Ajakannya jamming oke. Terus? Sampai gua di potlot itu gua masih tau gua jamming gua buat project bukan Sleng. Oke. Begitu sampai sana jamming beneran. Ada Abdi dateng. Jadi berempat gua Abdi, Ivan sama Bim-Bim. Main-main. Kakak kemana? Kakak belum dateng. Kakak masih gak. Masih kayak ngelipir kemana-mana gitu ya. Pokoknya tuh anak paling bangor lah. Udah. Oh kakak itu bangor ya? Iya. Beneran. Itu gak bisa ditutup-tutupin lagi. Udah empat. Tandu vokalis ya? Enggak ada vokalis. Emang kita main-main sendiri doang. Oke. Gua patang dikit deh. Lu saat itu menguasai lagu-lagu Sleng atau tau lagu-lagu Sleng? Nah, 92 itu gua pernah ikut festival band. Oke. Gua bawain lagu terlalu manis. Oke. Bukan terlalu malam ya? Bukan terlalu malam. Apalagi hanya 10 malam. Boy William. Peace boy. Nah, sebelum final. Jadi pas penyisian itu ada band utamanya. Band utamanya apa? Sleng. Oh. Jadi di dulu tuh gua punya... Kakak gua. Kakak gua punya toko kaset. Lumayan dapat banyak referensi. Lihat album-album baru. Salatunya Sleng. Oke. Gua pikir Sleng ini band Malaysia. Lu tau kan perangainya kan model-modelnya seperti itu kan. Malaysia jamannya wings. Kan begitu-begitu kan modelannya. Phone-nya. Wing-nya ngerti gak sih? Itu lu sepulang dari luar negeri? Belum. Bahkan lu di Indonesia tuh menganggap Sleng band Malaysia. Awalnya. Lu kok bisa. Kan sebenernya... Saat itu kan Isabella dan lain-lain kan lu mengetop. Lu bayangin aja ya. Wings. Siapa lagi? Search. Search. Ada macem-macem lagi. Dan gua pikir tuh... Iklim. Iklim. Dan phone-nya kan keras-keras gitu kan. Iya gak sih? Tajem-tajem. Tajem-tajem tuh. Kayak gitar lu yang careful ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah jadi gua pikir itu. Pas gua baca dalamnya. Oh orang Indonesia tuh. Ya udah. Akhirnya pas dilihat. Balik ke festival itu gua lihat. Wah ini band gokil banget. Keren. Maksud gua kayak. Jadi panutan gua buat manggung. Iya band yang berbeda saat itu. Bener-bener beda. Iya buat gua sih rebel banget. Cara manggungnya segalamanya. Kayak wah gila track banget. Ini kayak. Seneng gitu gua ngeliat mereka gitu. Balik lagi ke jamming tadi lu. Akhirnya jamming di potlot ya. Jamming di potlot. Itu. Kondisi mereka masih ya. Masih. Masih tinggi ya. Nah ini gua ceritain. Jadi gue. Saat gua telpon. Gua didikin jamming. Itu gua nanya. Hampir 20 orang. Oke. Buat. Memastikan. Gini. Eh. Gua didikin. Seleng nih. Bim-bim. Jamming. Ada yang bilang oke. Ada yang bilang enggak. Ada yang bilang gini. Do. Lu harus hati hati. Jangan sampe lu gimain lu. Ditusuk lu. Itu orang-orang gila ya. Ya gua cuma ketau-ketau. Tapi. Terakhir banget. Orang yang gua tanyain. Itu bokap gua. Bahwa gua cuma bilang. Gua. Gua didikin. Jamming sama seleng. Seleng tuh apa. Sama bim-bim ya. Belum tau. Bim-bim. 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 Terus. Ya permasalahnya mereka tuh. Yang gua tau masih drugs. Gitu kan. Surprisingly tuh. Bokap gua tuh. Bilang gini. Lu kan sekolah musik. Cita-cita lu di musik. Gua rasa. Itu bukan alasan lu buat bilang enggak. Bokap gua bilang gitu. Dan gua yakin lu bisa bilang gitu. Serius. Gua bilang. Iya. Coba aja. Dia bilang gitu. Bokap gua bilang gitu. Itu kayak buat gua. Gua merinding beneran. Dia ngomong kayak gitu. Kayak. Buat gua kayak. Kok aneh ya. Jawaban itu keluar dari ayah lu gitu. Asli. Sementara temen-temen lu ada. Temen-temen lu aja. Ada yang menghalangi kan. Gitu ya. Ya ibaratnya gini dong. Bokap gua. Gua ngerokok aja. Gua dimarahin. Iya. Karena buka-buka nggak ngerokok. Ini mau masuk ke. Yang lebih. Step yang lebih gokil. Hahaha. You know lah. Iya. Akhirnya maksud gua kayak. Itu kayak buat gua kayak restu juga. Akhirnya gua dateng. Ke situ. Ke spotlot. Nah. Setelah. Jamming. Jamming nya tuh. Kalau boleh tau ya. Hmm. Lagu slang langsung. Atau apa. Enggak ada. Kalau boleh tau. Ini pasti. Banyak yang nggak tau. Ya taunya kan lu dateng latihan gitu. Lagu apa tuh. Gak ada lagunya. Gak ada lagunya. Gak ada lagunya maksud gua. Pokoknya cuma main-main. Nge blues-nge blues. Wah udah deh pokoknya main. Sesuka-sukanya aja. Bimim kasih beat. Bimim kasih bassline gitu. Main-main-main. Gitu doang. Gak ada satu lagupun yang kita mainin. Berapa lama? Berapa jam? Hampir 2 jam sih. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Pusing. Gua sih seneng aja. Karena jamming kan. Tapi maksud gua kayak. Ini kita ngomongin lagu apa gitu. Gak tau gitu kan. Gak tau oke. Tapi maksud gua kayak jamming. Yaudah jamming gitu kan. Oke. Sampai akhirnya. Gua belum tau arahnya nih. Akhirnya selesai. Itu kita nonggolong di studio. Berempat gitu. Si. Mas Bimim gua gak salah panggil. Jeber kalau gak salah gitu ya. Jeber. Jeber. Crew legend ya. Ambil dong. Kasih-kasih yang slank ada 6. 6 album kan. Oke. Di box ini. Gua pikir apaan ya. Ini. 6 album. Kasih ke gua 6 album. Kasih ke Abdi 6 album. Kita masih ada kontrak. 6 apa 7 kota. Sementara gitaris sebelumnya si Reynolds keluar. Oke. Terus gue. Terus maksudnya kita. Gua mah. Maksudnya. Gantiin. Dia si Reynolds nih. Iya. Dia bilang gitu. Yaudah gua bilang. Lagu-lagu apa aja lu kasih ke gua deh. Sesun akhirnya. Berapa lagu? 36 lagu. 36 lagu. 36 lagu. Manggungnya berapa hari lagi? 7 hari. Jari kemudian. Hmm. Nah. Dari sesuatu lagu itu. Gua pulang tuh gua cuma bilang gini. Kalau. Dua hari aja setengah lagu gua gak hafal. Hmm. Better gua bilang. Gua gak tanggup. Gak. Tapi maksud gua gini. Gua udah diuntungkan. Karena gua baru pulang dari Amerika. Masih fresh banget mah. Hmm. Jadi gua tuh kayak. Udah gak perlu nulis lagi. Gua hafal. Ada sebagian lagu yang gua hafal emang. Oh. Gua tau. Bukan hafal. Gua tau. Jadi kayak. Gua cuma nge-rewind lagi kayak. Oh. Gini toh. Pas. Ratihan. Tiga hari berikutnya. Setengah lagu. Gua udah. Bisa. Udah katam ya. Udah bisa. Udah. Sejak saat itu udah kayak. Ya udahlah. Jangan terus. Gitu. Sejak itu. Nah. Pentah bisan nih. Pentah bisan. Dok. Masuk slang. Itu. Di panggung pertama. Atau di album berikutnya. Atau sekian bulan kemudian. Atau sekian tahun kemudian. Itu gini. Gua ingat itu. Puasa. Kita udah selesai bikin album tujuh. Oke. Album tujuh itu. Balikin. Balikin. Oh itu banyak lagu senangan gua tuh dok. Balikin. Terus. Aku dibawa terbang. Poppy Slane. Poppy Slane. Memory. Terus kemudian ada. Sum ya. PRC Sum. Hujan. 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 Siramila. Nah hujan itu. Gua tuh seleng. Gua mungkin lebih seleng daripada lu. Bener. Lebih seleng. Itu menemani gua. Masa-masa. Rehab soalnya dok. Nah hujan itu. Kalo tadi gua bilang kecam cuma perempat. Akhirnya setelah kita makan malem. Nongkrong di depan potlot. Kakak dateng. Bawa gitar. Oke. Dia bawain lagu hujan itu tadi. Oke. Ini lagu baru gua bilang. Iya lagu baru buat ini. Yaudah. Itu gua pernah pernah denger. Tadi lu bilang Poppy Slane. Poppy Slane itu lagu pertama. Yang Bimim kasih ke gue. Untuk next album ya. Album itu kan. Album tujuh itu. Lo dengerin ini deh. Jadi album tujuh itu. Eh album lagu Poppy Slane itu. Itu semua gua yang ngisi. Oh gak ada update itu. Gak ada. Oke. Gua semua yang ngisi. Oh itu. Nah balik lagi tadi ke. Kapan tuh. Resmi. Resmi. Jadi setelah udah rekaman. Album tujuh. Bikin video. Jadi gigi gigi gigi. Gigi gigi. Dulu. Kan kita pernah suka. Apa album di Ancol. Super band. Tujuh band. Waktu itu. Lima band utama. Dua band itu. Kalau gak salah ada. Maksudnya gua dewa nih. Dewa. Ada. Lu masih dewa. Masih lu. Masih lu. Di. 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 Pangung musik emas ya. Ulang tau. Bukan. 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 Super group. Super group. Tahun berapa duk. 97. 98 awal. Oh iya iya iya. Gua masih. Masih. Masih lu. Masih. Jadi. Setelah gigi gigi gigi. Album kelar. Bikin video klip. Balikin. Gua inget Jumat. Senin. Ini masih puasa ya. Senin. Kita launching di Hard Rock Cafe di Sarinah. Disitu pertama kali. Di. Resmikan. Album. Formasi ke 14 ini. Gitu. Di dalam. Suasana saat itu ya. Ivan masih juga lah ya. Waktu itu ya. Oh iya. Itu rasanya gimana dong. Berada di tengah-tengah. Apa ya. Tengah-tengah suasana seperti itu. Peran manajemen. Terus membuat lu merasanya. Kan gak gampang ya. Gak gampang loh. Bener. Ada dua yang. Ada dua. Ada dua. Inilah yang gua. Yang gua rasa bikin gua masih tetep. Kuat disitu. Pertama. Lagu-lagunya Slang. Itu buat gua. Mungkin kalau saat itu gua diajakin band. Yang. Mediocre ya. Mediocre ya. Mediocre. Mungkin gua. Ah udahlah gitu. Tapi begitu pas Slang tuh kayak. Gua tuh main tuh bukan cuma main doang. Tapi gua. Ngamatin liriknya. Buat gua ah gila nih. Seru nih. Seru. Yang kedua. Kita tuh gak konsep. Bukan gak konsep dalam artian apa. Tapi lebih ke jamming. Saat. Album tujuh itu. Album tujuh. Album lapan. Itu kita bikin bukannya gua bawa materi. Atau bikin bawa materi. Di studio. Kita main aja. Oke rekam. Kadang-kadang liriknya udah ada. Ataupun mungkin musiknya duluan. Nah model-model kayak gitu tuh yang menurut gua kayak. Kayak. Apa ya. Kayak. Bersebrangan sama pola gua belajar. Oke. Lu belajar selalu siap dengan materi. Berkonsep. Oke berkonsep. Sementara ini jamming. Buat gua wah seru juga. Kayak. Macu. Otak gua buat. Gua harus ngapain. Gua mesti ngapain. Mesti ngapain gitu loh. Bukan. Nanti gimana. Tapi gimana nanti deh gitu loh. Bukan nanti gimana. Tapi gimana nanti. Iya. Itu kalo secara teknis. Ben yang gua tanyain. Maksudnya gini. Kendala-kendala non teknis tuh. Iya. Bim-bim. Kakak. Ivan gitu. Nah. Rasanya gimana berada di tengah itu. Awal sih buat gua. Weird gitu ya. Justru biasa gitu. Oh justru biasa ya. Biasa. Mereka tetep sangat profesional ya. Profesional. Pertama. Mereka gak pernah ngajakin gue. Buat ke drugs. Kedua. Gak ada barang gua yang hilang. Iya gak sih. Iya. Maksudnya gua. Kita kerja terus. Safe ya. Safe buat gua. Dan yang sebenernya gini loh. 97 ke 98. 98 November. Gua bisa beli tanah di puncak. Gua punya tanah di puncak 1000 meter. Mereka. Ya. Gua gak tau ya. Maksudnya kayak. Ya. Mereka. Menggunakannya. Iya lo tau. Untuk apa. Untuk apa. Maksudnya gua kayak. Kokil sebenernya. Mereka tuh. Bisa bikin lebih besar lagi. Tapi secara. Hubungan personal sih. Almacem tuh gak ada masalah ya deh. Gak ada masalah. Karena gua. Gua senangnya. Senangnya karena gini loh. Mereka gak pernah ngajakin gua. Gak pernah. Ayo dong coba. Gak pernah kayak gitu. Itu yang gua. Respect. Respect ya. Respect sama itu. Dan ketika bekerja ya. Bekerja profesional. Bekerja profesional. Dan. Dan kita. Bukan kondisi yang. Gak aktif loh. Kita aktif. Iya. Makanya saat orang-orang bilang bahwa. Ngedrugs itu bikin kita jadi. Lebih. Lebih. Produktif. Gua bilang sebenernya. Produktif bukan karena drugsnya. Emang karena manusianya. Iya. Iya gak sih. Buktinya selain tahun 2000. Kita udah. Selesai ngedrugs pun. Kita masih bikin album. Sampai sekarang. Terus. Malah-malah semakin produktif. Dan manggungnya makin bagus. Malah ada-ada orang yang mungkin. Yang emang. Basically gak. Gak produktif. Ngedrugs pun gak produktif. Iya. Selesai ngedrugs pun emang gak produktif. Iya. Iya. Memang tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Meskipun memang. Ini. Demi. Apa ya. Demi sebuah pendidikan gitu ya. Ya. Untuk mencapai kesuksesan tuh. Belum tentu harus ngedrugs. Dan tidak semua orang seberuntung slang. Betul. Bisa lolos dari drugs gitu. Betul. Nah. Bro. Setelah berada di dalam slang ya. Gua tuh kan menganggap slang. Udah. More than a band. More than a brand gitu ya. Iya kan. Hmm. Slang itu kayak sebuah apa ya. Kayak sebuah institusi gitu. Nah lu di dalam itu sebenarnya. Hmm. Apa ya. Ini untuk pelajaran teman-teman yang baru nge-band gitu. Iya. How manajemen tuh sebesar apa sih peran manajemen. Dan sebesar apa hubungan personal di dalamnya. Sehingga membuat slang itu tetap produktif. Tetap menjadi satu kekuatan yang luar biasa gitu. Mungkin sering diomongin sama. Kalo kita lagi interview pasti selalu bilang kita punya mimpi yang sama. Atau paling nggak setiap tahun kita bikin mimpi baru. Yang kita kerjakan bareng-bareng. Kedengarannya kelisir. Tapi buat gue kayak. Enggak sih emang gue ngelakukan apa yang kita mimpiin gitu. Jadi bukan. Orang mungkin kedengaran. Ah basi banget kayak. Atau mungkin. Cuman slogan doang. Tapi enggak. Emang kita. Setiap tahun kayaknya bisa. Dan mimpi itu bukan kayak. Yuk kita bikin mimpi. Enggak. Tiba-tiba lagi nongkrong. Eh. Gini 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 gini. Tiba-tiba tersetus. Bareng-bareng. Godokinnya. Cari orang yang profesional buat bisa ngerjain mimpi kita. Jalanin. Jalanin. Mimpi sebagai center. Itu kayak gimana di handle. Mungkin gue agak sedikit ini ya. Kayak. Pertama. Mungkin agak susah. Sebuah band itu dibangun dari awal barengan. Mungkin ya. Gue tuh diuntungkan karena memang. Slang itu emang udah ada bimim sama kakak. Oke. Gue pribadi gue mengalami bahwa mereka adalah leaders. Oke. Oke. Anchor lah. Anchornya lah. Anchor. Jadi gue respect sama mereka. Dalam. Dalam sisi ber. Kreatif. Oke. Dan. Gue juga ngerasa timbal baik yang sama. Mereka juga respect terhadap gue. Contohnya adalah. Gue gak pernah di. Suruh kayak misalnya. Lu ngisi jangan. Kayak ngisi tuh bebas aja. Gitu. Malah kadang-kadang gue yang bilang. Eh lu kasih masukan gue dong. Gue mesti ngapain gitu loh. Oke oke oke. Udah lu isi aja deh terserah. Dulu gitu gitu. Lu pokoknya lu isi aja deh. Nah. Itu yang bikin gue kayak. Oke. Gue bisa bikin apa yang gue mau. Sebenernya gitu loh. Itu kebebasan sih itu. Jadi. Kalo lu tanya tadi gimana sih. Gue di dalam. Sebenernya. Dari awal tuh. Kita kayak. Kayak. Tadi gue bilang. Kayak sefrekuensi aja. Walaupun. Maboknya kita gak sefrekuensi. Gak sih. Maboknya tuh beda. Tapi. Gue. Maksudnya beda nih apa nih? Ya gue kan gak ngedrugs. Tapi. Tapi gue nyari frekuensi yang sama. Hehehe. Hehehe. Dengan. Dengan ini loh. Hehehe. Yang kita sembunyiin ini loh. Gue sih gak pak. Gue belak-belakan aja. Maksudnya kayak. Ya. Setiap orang punya kenakal masing-masing sih. Iya. Bukan kenakal. Punya habit masing-masing. Punya habit masing-masing lah. Ya. Iya. Kalau gue sih bilang. Kita sebenernya mencari. Pola dosa kita masing-masing. Apa? Pola dosa masing-masing. Oke. Iya gak sih? Bahaya-bahaya. Iya. Cari dosa masing-masing aja buat gue gitu loh. Tapi malah kalau sekarang. Kalau boleh tau. Kalau kita tau. Bimim dan kakak malah sangat sehat ya. Iya. Sangat sehat ya. Menempuh. Gaya hidup sehat banget ya. Ya mungkin karena gue gak kayak gitu. Jadi gue masih stabil. Gue gak punya fluktuatif yang. Yang yang sampai bener-bener ya. Jadi stabil disitu. Terkontrol semuanya. Iya. Jadi gue stabil gitu ya. Bimim selalu bilang gue. Makanya lu gak pernah bandel lu tuh gak. Gak bermentok. Gak mentok. Jadi lu begitu aja udah. Tetap aja kayak gitu. Ini ya temen-temen ya. Kalau. Tadi persentuan pertama di Samarinda. Aku tuh punya persentuan yang kocak banget sama Ridho. Dulu. Ridho ini sebelum kita. Kita mencoba menjadi host. Mencoba bikin acara. Ridho ini udah mau bikin acara. Dan jadi host dulu. Acara apa sih itu? Itu dong. Ya gak jadi tayang gitu. Lu tau gak dimana bikinnya? Di tempatnya Sandi. Sandi itu drumernya passband ya. Bila tamunya. Sandi sama. Gua. Sandilnya ya. Gua. Shooting dari siang sampe subuh. Iya ya. Iya. Ridho ketawa. Terus ada satu momen. Lu tau gak jammingnya lah gue apa tau gak? Gua tau. Ayo. In the name of love. Wah gila. Ingatan lu hebat. Iya. Soalnya menurut gua. Itu keren banget loh itu. Jammingnya keren banget buat gua. Nah waktu itu kan gua bilang tamu dok. Sebenernya acara itu kan lu yang inisiasi. Bener. Itu untuk apa sih dok sebenernya dok? Sebetulnya buat acara TV. Oke. Pilot project acara TV. Hanya gua bilang waktu itu sebenernya bukan gua harusnya hostnya. Oke. Iya. Jadi tapi kata mas Krisman. Lu aja dong begini-begini. Ya udah gua coba ya. Gua bilang gitu. Udah. Secara kita juga gak punya pengalaman ya. Yaudah. Jadi yang gua inget gini tau gak. Lu masih inget gak? Apa? Dia sampe bilang gini. Do. Lu kamu ingat denggul gua ngelulu. Oh iya iya. Itu yang kita gak bisa berhenti ketawa tuh dok. Ya ada satu momen bener-bener. Do. Lu gak mau ingat denggul gua ngelulu. Do. Lu gak. Jadi kalo temen-temen tuh bayangin ya. Kita tuh kayak jauh gitu ya. Gua di dewa. Solo. Itu sebenernya kita tuh ada loh. Persetuan-persetuan. Ada. Itu acara tuh gagal ya. Gagal. Gagal. Terus ada lagi. Aku sempet punya IO ya dulu. Kemudian kita bikin project ya. 8 bintang ya. Kita turut 5-6 kota gitu ya. 5-6 kota dan kita memainkan lagu-lagu yang kita sukain. Betul. Kita main di lapangan dan di Jakarta sukses. Iya. Kemudian di Bali. Di Bali. Ada sebuah peristiwa ya. Wah itu. Mungkin udah bisa ceritain. Baru lagu ke berapa dok? Baru lagu ke 4 atau ke 5 gitu. Iya. Itu. Tiba-tiba gua nyamperin lu. Iya. Enggak tapi gini. Itu juga sebetulnya. Jadi ada bilang tamu Lilo. Iya. Iya kan. Lilo itu sebenernya gak ada di guest listnya. Tapi tiba-tiba dia dateng. Akhirnya kita main lagu. Yogyakarta. Kita persiapkan. Persiapkan. Persiapkan lah lagu itu. Kita persiapkan lagu itu. Untuk lagu ke sekian belas. Iya. Iya. Gak tau ya di lagu ke 5 apakah ke 6. Gua nyamperin lu ya deh. Gimana dok? Kita turun. Duh. 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 Yogyakarta. Duh. Loh. Kok udah selesai? Kok udah selesai? Ini belum selesai lagunya. Ini sudah turun. Kenapa polisi? Wah iya. Jadi polisinya itu. Menyetop acara. Karena dianggap. Acara itu mengandung sebuah unsur-unsur yang kurang baik ya. Yang dimana dilontarkan oleh band sebelum kita. Band sebelum kita. Apalagi itu terhenti. Terhenti. Baru. Yang sebenarnya yang. Nih gua baru bilang ke lu nih. Apa nih? Kita baru berapa. Masih ada berapa. Belas lagu lagi kan. Sementara udah di stopin. Gua itu. Dua hari dua malam. Gua pelajarin lagu dewa. Maksudnya gua. Gua lagu-lagu yang gua gak tau kan. Udah belajar susah-susah. Cuma lima lagu doang. Jadi selesai. Sialan. Tapi bayaran penuh. Penuh. Ada dia. Duk. Jadi gitari slang berat gak sih? Berat. Berat. Enggak. Enggak. Enggak berat. Berat sih. Berat-berat sih. Beratnya di apanya? Beratnya tuh. Ya karena gua ngisi lagu ya. Jadi. Ngisi gitar. Ngisi gitar. Ngisi gitar di lagu gitu. Mungkin orang mikirnya kayak. Kayak gua gampang buat. Ataupun gua nyaman buat. Buat ngisi gitarnya kan. Oke. Di lagu itu. Padahal. Padahal sebetulnya gak semua lagu slang gua suka. Tidak semua lagu slang lu suka. Salah satu lagu slang yang lu bingung ngisinya. Karena lu gak suka apa tuh contohnya. Gak suka tuh dalam artian bahwa. Memang saat demo tuh kayak. Aduh gila. Ini ngapain ya gitu. Iya oke. Bener-bener kayak. Ya. Ya. Pure kayak. Gua bilang kayak. Gua. Nih kayak gua bilang misalnya. Gua gak mau ngisi lagu ini deh. Misalnya gitu. Iya. Lu bahkan sempet berperasaan bahwa. Gua gak mau ngisi lagu ini gitu ya. Ngisi gitar ya. Iya. Kenapa dong. Iya karena. Iya. Sama aja kayak gini Lory. Kayak kita kan semua punya selera kan. Kita semua punya. 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 Apa ya. Kayak. Kayak. Standar. Standar. Oke. Artinya. Saat demo. Dikasihin tuh kayak. Wow. Ini. Lagu. Gak gua banget gitu loh. Gak gua banget. Iya gak. Contohnya lagu apain. Paling lu inget. Lagu yang paling hits. Apa. Gua tak bisa. Gua tak bisa. Itu menurut lu. Lu bingung ngisi gitarnya. Awalnya buat. Buat gua. Gua. Seperti yang gua bilang tadi. Wow. Ini lagu. Gimana ya. Ini. Lu jangan dengerin. Setelah jadi ya. Kita ngomong sebelum jadi. Tadi. Ya. Seperti gua bilang tadi. Gua gak bisa ngisi. Lagu ini. Kenapa dok. Gua. Gua gak dapet-dapet. Kan. Lu ngisi kan. Paling gak lu harus. You have to put. Your soul. In. This song. Gitu loh. Sebelum put your soul. Kita harus paham lagunya. Paham lagunya. Yakin dengan lagunya. Oke. Gua gak dapet yakin. Dan. Dapetin lagu tadi. Ketika dapet demonya. Iya. Jadi di studio itu gua cuma denger doang. Tapi itu salah satu lagu hits terbesarnya slang. Terbesarnya slang. Dan nanti gua akan ceritain. Artinya kayak gini loh. Hampir sebulan gua gak ngisi. Tuh lagu itu. Gua ngisi lagu lain. Ngisi lagu lain. Lu skip. Skip. Tapi maksudnya gini. Setiap lagu gua ngisi. Gua suruh crew. Puterin dong. Wah gak bisa gua. Besoknya lagi. Wah gak bisa. Sampai gua mikir gua gak bisa ngisi gitarnya nih. Akhirnya gua pikir. Apa ya. Yang bikin gua bisa ngisi. Gua suruh piano. Oke. Jadi. Baik lagi kayak gini loh. Kayak. Ada beberapa lagu yang gua. Buat gua kayak. Itu bukan gua banget. Gitu loh. Lagu di slang itu bukan lu banget. Ada beberapa lagu yang bukan gua banget. Oke. Terus ada beberapa lagu yang buat gua kayak. Eh. Ya. Kalau dibilang suka gak suka. Mungkin dari demonya kayak. Gua gak tau suka. Oke. Gua gak suka. Misalnya gitu. Kenapa tetep. Lu. Lanjutkan. Apa tidak bersuara bahwa. Ini. Tapi slang banget gitu. Permasalahannya kan. Team. Teamwork. Oke. Apa? Teamwork. Aku udah beli banget. Bukan team lu. Teamwork. Teamwork. Teamwork ya. Kita ada teamwork. Gatuh ya. Gatuh ya. Jadi. Tapi kok bisa sih. Mengisi lagu yang. Apa yang. Lu bilang. Enggak. Enggak. Enggak lu banget. Tapi akhirnya malah jadi hits tuh gimana. Terus di. Di benak lu gimana akhirnya. Tapi balik lagi loh. Maksud gua kayak komitmen. Gua tuh saat gua. Gua komit buat ngisi. Tadi lu tanyakan berat apa enggak. Gua berat banget loh. Sebenernya. Oke. Artinya gini. Gua berusaha untuk ngisi. Yang lagu menurut gua. Ringan. Gimana supaya. Bisa jadi. Enggak ringan. Sebentar. Lagu ringan supaya ada bobotnya gitu ya. Ada bobotnya. Oke. Kan gua harus mikir dong. Gimana cara ngisinya segala macem. Karena mungkin orang-orang cuma denger saat udah jadi kan. Saat gak jadi. Belum jadi. Saat demo. Itu benar-benar. Kadang-kadang gua gak tau apa yang harus gua bikin. Ketika jadi lu puas? Puas. Pada akhirnya gua puas. Pada akhirnya lu puas. Bener. Jadi hits juga ya. Iya kayak contohnya satu lagu lagi nih. Apa? Kayak lagu. Mungkin lu. Belum pernah dengar kayak lagunya. Kita bikin buat. Dulu sempat kerjasama. Tahun lalu sih. Pas lagi pandemi. Kita bikin buat. Ojol. Oke. Judulnya. Pahlawan Jalanan. Saat gua denger. Anjir gua mesti ngapain ya. Lagu ini. Gitu. Tapi baik lagi. Karena waktu. Mepet. Dan gua harus. Ya gua push banget. Otak gua buat. Gua mesti ngapain. Bikin sampe lagu ini jadi enak. Gitu. Tapi lagunya menurut lu. Bisa dibikin enak. Buat gua. Kalo tanya puas. Gua puas dengan hasil yang gua kerjain. Oke. Setelah kondisi yang demo. Seperti itu misalnya gitu. Oke. Gitu. Bener kan? Oke. Jadi. Buat gua ada komitmen. Komitmen bahwa. Saat gua memutuskan untuk. Gua ngisi. Gua pengen ngisi yang terbaik. Lagu yang lu puas. Lagu yang lu kerjakan. Bahwa ini gua. Ini slang. Ini signature. Itu lagu apa? Misalkan. Buat gua. Salah satunya adalah. Tadi pahlawan jalanan. Aku tak bisa. Buat gua. Itu buat gua ya. Dan lu tau. Setiap kali. Lu katanya tadi ga suka. Gua ga suka. Tapi akhirnya. Gini loh. Lu bilang ga suka itu. Saat demo. Oke. Oke. Pengerjaan kan. Saat gua ngisi. Bukan berarti gua ga suka. Oke. Artinya. Gua berusaha untuk. Put my soul in this song gitu loh. Akhirnya dapet. Iya. Dan gini loh. Saat lu. Kalo lu liat. Gua manggung lagu itu. Gua bikin intronya. Gua bikin intronya. Dan gua rasa. Itu intro piano. Yang gua rasa. Internasional. Ini apa ya. Hahaha. Iya maksud gua. Gua bener-bener. Bener-bener. Serius. Bikin ya. Gitu. Kalo lu tanya. Liat Oni. Setiap kali kan. Setiap malem gua coba. Untuk latih. Buat sebelum gua show. Gua buat mainin itunya. Buat intronya doang. Nah. Sekarang nih. Ini lebih luas lagi nih ya. Being in a band. Hmm. Jadi part of the slang. Hmm. Ridho. Dicap. Anak baik-baik di slang. Good boy in slang. Itu gimana sih? Tss tss. Gua capek. Sebenernya. Maksudnya capek. Capek di slang? Bukan. Gua capek dengan cap. Anak baik-baik. Maksudnya gini loh. Setiap. Setiap orang tuh. Mencari. Dosa yang masing-masing. Tadi gua bilang. Terjebak lah. Bukan mencari lah. Mencari. Hah? Memilih. Bukan mencari. Memilih. Sorry. Yang paling benar adalah memilih. Gua. Gua memilih dosa gua sendiri. Ya artinya gua gak ngedrugs. Tapi. Gua. Ya gua. Punya. Punya. Punya sisi. Kenakalan gua sendiri. Gua. Alkohol. Teman-teman slang tau yang lain? Tau. Tau. Bunda tau? Tau. Yang gua tau kan. Di setiap. Backseat slang itu harus. Clean. From alcohol. Permasalahannya adalah. Gua gak edik. Oke. Gua gak edik. Gua gak. Alhamdulillah gua gak pernah edik. Jadi. Saat di backstreetnya slang. Jadi. Iya. Jadi. Gini. Ini. 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 Ini penting nih. Iya. Jadi. Kenapa gua gak. Alhamdulillah gua gak edik tuh. Saat di belakang slang. Di backstreetnya slang. Gimana nih? Di backstreetnya slang. Maksudnya. Iya. Di backstreetnya slang itu. Di backstreetnya slang. Itu gak ada. Alkohol lagi. Buat gua biasa aja. Gitu. Ya. Maksud gua. Gua gak edik. Tapi. Alkohol. Iya. Gua masih. Gua masih minum alkohol. Itu. Being in a band. SRI do. Tadi. Belum di jawab tuh. Itu. Gua. 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 Gua gak sukanya. Karena gini loh. Itu. Image yang dibikin oleh. Media. Jaman dulu. Jaman awal-awal. Gua di slang. Ya. Salah satunya. Hai. Gua gak ngedrugs. Gua anak baik-baik. Gua gak ngedrugs. Gua. Gua gak baik-baik. Gua memilih dosa gua sendiri. Gua memilih dosa gua sendiri. Gua punya dosa sendiri. Gitu loh. Gua. 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 Gua tuh. Gua. Gua tuh di. Di image kan sebagai anak baik-baik. Gua. Gua. Gua bilang. Gua gitu. Gua. Gua suka film yang slang. Gua bilang. Gua gak suka. Kenapa? Gua. Gua. Gua dicerminkan kayak anak-anak lemah yang. Oh iya, oke Begini, no Film seleng yang mana nih, yang enggarin Atau yang tari-tari atau yang kedua Kalau gak salah seleng gak ada matinya Eh seleng gak ada matinya Lu gak suka itu ya Karena itu bukan karakter gue As a whole film atau as a ridho yang ditampilkan As a gue Malah gue bilang ke sutradaranya Sebenernya gini loh Sutradaranya Gue sampe bilang ke Fajar, jar Gue bilang sebetulnya gak ada gue disini juga gak apa-apa Lu mau Mau capture ceritanya Bini sama kakak juga gak apa-apa Tapi kalau ada gue Ini menurut lu nih Nek, ini Gak maksud gue gini Kalau lu gak ada gue Lu bikin yang bener tentang gue Gue gak perlu banyak Tapi bener Bener Dan Statement-statementnya gak kuat gue disitu Dan gue kayak Kayak lemah gitu loh Kayak apa? Kayak lemah Apalagi gue kuat Lu bukan cuma begini Lu begini loh Do Do Dari 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 Di sini ya Sesolid apa sih Selangnya sebenernya? Oh Pertanyaan Sesolid apa? Saat ini Solid banget Secara As a person ya. Ya tadi kalau masalah ribut tuh hal yang biasa buat gue. Pernah ribut emang sama bim-bim sama kakak sama yang lain? Iya. Atau manajemen? Sebenernya sih ribut kaya masalah ini loh. Pernah? Pernah tapi ya? Pernah. Pernah. Ya hampir semua orang pasti gue rasa pernah seperti itu dan macem-macemnya macem-macem banget gitu loh. Dari masih menggunakan drugs sampai akhirnya. Dan gue sebenernya Di 2000 gue sempat ngomong ke bunda. Bunda gue mau cabut dari slang. Bunda gue mau cabut dari slang. Karena? Karena gue gak pengen liat teman-teman gue mati depan gue. Gue bilang gitu. Tapi sembuh habis itu ya? Alhamdulillah. Makanya gue bilang ini muzizat. Kalau ada muzizat saat ini. Muzizat Tuhan ya. Buat gue slang salah satu muzizat Tuhan bahwa kita bisa sembuh. Gitu aja. Jadi. Gitu. Karena. Ada konflik. Konfliknya buat gue. Salah satu contoh konflik. Yang terberat misalkan dengan bim-bim atau dengan siapa itu. Apa contohnya misalkan? Ya sebenernya sih. Kalau drugs tuh buat gue gini loh. Saat mereka menggunakan drugs gue masih bisa mencoba mencari frekuensi yang sama. Tapi saat. Saat udah gak masuk akal. Gak reasonable. Oh udah gak bisa kayak gue. Contohnya apa konfliknya? Ya kayak lu misalnya keabisan barang. Misalnya gimana. Misalnya gitu loh. Siapa yang. Jadi kayak salah-salahan gitu loh. Main juga kayak udah gak. 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 Kalau di film slang tuh kan ada tuh yang kita tiba-tiba baru. Sepuluh lagu tiba-tiba berhenti. Hmm. Iya buat gue kayak. Nge-band seru. Tapi kok kayak gini. Gak seru. Ngerti ya. Gitu. Ya faktor drugs tadi juga. Gitu. Jadi. Iya bener. Maksud gue kayak. Buat gue udah gak seru lagi. Awal-awal seru. Tapi sekarang menemukan keseruannya lagi. Iya. Setelah dapat kita. Ternyata kita masih bisa. Trimming. Itu. Frekuensi. Jadi sama lagi. Nyaris. Menurut gue. Hampir gak. Barengan lagi. Buat gue. So you. Gini. Lu happy ya. Being. In a slang gitu ya. Pada. Akhirnya iya. Awal-awalnya berat tuh kayak gini loh. Beratnya karena gini. Eh. Buat gue kayak. Berusaha mencinta itu kan repot. Mosep berat ya. Iya. Bimim. Ya dia yang punya. Oke. Iya kan. Dan gue sangat mengamini itu bahwa. Ya wajar. Kalau emang dia cinta banget sama slang. Lu gak cinta. Bukan gue gak cinta. Mungkin kecintaan gue. Levelnya beda. Bagaimanapun ya. Lu mungkin. Sayang sama anak gue. Tapi beda sama sayang gue sama anak gue. Oke. Ngerti gak sih? Iya. Iya. Tapi. Buat gue masih terbeda sama gue sayang sama dia. Dan itu buat gue wajar gitu loh. Nah. Saat sekarang-saat ini. Saat lu bilang. Tadi pertanyaan lu. Gue. Gue. Apa. Cinta apa enggak. Buat gue. Gue cinta. Dalam artian. Gue memang benar-benar merasa bahwa. We are as a family. Hmm. Gitu. Kalau lu. Ketemu di satu tempat. Kita bareng-bareng di backstage-nya slang. Yang kita omongin. Memang. 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 Bukan hal yang. Yang. Apa ya. Yang. Yang gak. Gak ada. Gak ada. Gak ada junturungannya. Tapi emang. Kita ngobrol. Person to person aja ya. Santai aja gitu loh. Saat-saat paling berat di slang. Apa sih yang pernah lu rasain? Ya itu. Peralihannya dari 99 ke 2000. Saat mereka harus. Setelah itu sebut semuanya? Buat gue secara personal semut. Semut ya? Semut. Smooth. Hehehe. Hehehe. Semut. Hehehe. Hehehe. Sama seperti anyer 10 malam. Malam. Hehehe. 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 Buat gue smooth. Nah masalahnya kan. Hehehe. Ternyata. Tiga tahun. Tujuh. Tujuh. Tiga tahun tuh buat gue. Cukup memahami slang. Menggunakan drugs. Dua ribu. Buat gue. Saat. Memutuskan udah. Enggak menggunakan drugs. Buat gue. Itu angin segar sedikit. Buat gue. Angin segar sedikit? Sedikit. Ya artinya bahwa gue. Masih bisa ngeliat. Normalnya mereka ternyata gitu loh. Bahwa mereka bukan anak orang. Asyikan normal atau. Enggak normal mereka? Ternyata. Ternyata gini loh. Kalau dibilang asyikan normal. Buat gue. Gue akhirnya melihat. Seru. Sisi seru. Di normalnya. Tapi. Gue juga bilang. Gue liat sisi seru. Di. Enggak normalnya. Hehehe. Tapi gini maksud gue. Basically. Bahwa manusia ini. Seperti itu. Ngerti gak lo? Ya sama aja kayak gini loh. Lu bilang lu. Asyik orangnya. Misalnya. Saat lu minum lu rese. Emang lu rese. Tapi gue gak rese kan. Iya enggak. Maksudnya gini. Ada orang minum alkohol. Reset. Bawanya pimp rantem. Emang orangnya begitu. Iya. Tanpa alkohol pun. Emang ribet. Emang ribet. Nah. Gue. Saat gue masuk di Sleng. Gue kan udah ketemu sama orang yang. Udah pake. Iya kan. Gue jelas ngeliat. Sisi asyiknya dong. Iya. Saat gue merasa mereka sembuh. Gue berusaha nyari nih. Apa sih. Benang merahnya yang sama. Karya. Maksud gue. Kayak. Oh ternyata mereka tetap. Ingin mikir ya. Ternyata. Album yang gue suka. Album virus. Saat mereka sembuh. Itu keren. Itu album keren. Itu album keren. Itu album keren. Itu album keren. Ada Jakarta pagi ini ya. Jakarta pagi ini. Buat gue itu album. Masterpiece buat gue. Saat mereka sembuh. Karena buat gue. Apa. Pengerjaannya juga. Buat gue. Smooth ya. Smooth banget. Hehehe. Smooth hitam banget. Dok. Lu bakal. Bertahan di slang sampe. Akhir. Gue gatau. Kenapa? Nek. Gak ada yang tau. Take up nya? Buat. Ya. Gue. Gue. Gue seneng di slang. Tapi kalo lu tanya sampe kapan. Gue gatau. Gue ga pernah tau. Gue ga pernah tau. Dan gue. Gue ga pernah merencanakan. Selama. Maksudnya. Gue ga pernah. Berpikir bak. Gue ga pernah. Gue. Gue. Gue cuma. Menjalankan doang. Bahwa. Selama ini. Tapi dengan sepenuh hati doang. Menjalankannya. Ya. Ri. Gue tuh. Gue tuh selalu bilang. Oni malah bilang gue. Lu tuh paket hemat. Maksudnya. Lu main piano. Lu main gitar. Lu main akustik. Lu ganti-ganti segala macam. Itu. Emang gue demen. Berarti lu happy di slang. Kalo lu tanya itu iya. Karena gue. Karena gue. Tadi kan gue bilang. Bahwa. Slang itu tempat gue belajar. Di slang itu. Gue tempat be eksperimen. Mana pernah gue main piano. Di tempat lain. Selain di sini. Gitu. Mana pernah gue main. Steel guitar. Selain di slang. Gitu. Tempat lain. Gue belum pernah main itu. Tapi. Ya itu tadi. Kayak. Seberapa happy ya. Buat gue saat ini. Kalo misalkan itu. Auto critic. Untuk slang. Kalo ada. Kan kita kan. Kayak. Misalkan gue di dewa ya. Banyak auto critic gue buat dewa. Tentang manajemen. Tentang ketempatan waktu. Tentang. Sistem kerja gitu. Kalo di slang. Auto criticnya apa tuh misalkan. Kalo gue sih. Gue berharap. Tetep hangout sih. Artinya gini. Slang tuh. Dari zaman dulu emang. Bertemu dengan banyak orang kan. Gitu. Hanya memang kita gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ngarapin kayak. Murni seperti dulu lah. Kita punya anak. Punya isi. Punya keluarga sekarang. Punya tanggung jawab. Pacar ya. Iya. Ya jadi. Jadi emang itu. Itu gak bisa kita pungkiri. Bahwa memang. Kita gak akan bisa sama. Seperti dulu lagi. Tapi menurut gue. Tapi at least. At least. Paling gak. Kira tuh harus ada. Kalo gue. Kalo gue menerapkan gue. Terlalu gue sendiri. Kaya di rumah ini. Gue banyak banget ngundang. Anak-anak muda sih. Musim-musim muda. Buat sharing aja. Ngobrol aja. Gitu. Jadi lu anjurkan. Selain yang lebih banyak bergaul. Lebih terbuka lagi gitu ya. Iya maksudnya gue. Kalo ada kesempatan seperti itu. Lebih. Lebih. Ya mungkin sekarang. Kita kan selalu. Bicara bahwa. Perubahan. 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 Cara pikir kan juga. Mempengaruhi. Kondisi saat ini gitu. Tapi buat gue. Ada hal yang. Yang gak perlu kita takutin. Adalah saat kita bertemu dengan banyak orang. Sebenernya gitu. Artinya. Gue sedang ketemu dengan banyak orang. Karena gue bisa. Mempelajari. Atau mempelajari. Mempelajari. Pikiran mereka. Contohnya kayak lu. Misalnya. Ngomong. Masalah. Sosial media. Youtube segala macem. Saat lu ceritain. Gue juga memikir. Ya seru sih. Dan mungkin gue gak bisa kerjain. Tapi. Paling gak gue. Dapat pelajaran. Sesuatu. Dari apa yang lu. Jelasin gue. Itu pun dari anak. Anak muda juga. Kayak gitu loh. Gitu loh. Tema-tema tuh. Slang ya. Emang. Banyak berjalan gitu. Kalau menurut gue. Sama baca. Baca. Bimu tuh suka baca emang. Slang. Menyatakan diri. Mendukung salah satu. Politisi gitu ya. Misalnya. Lu sebenernya. Ada di posisi itu. Atau. Lu tidak bersuara. Atau bagaimana sih. Oke. Jadi. Gini. Kalau gue. Gue memang memilih. Oke. Buat gue. Memilih itu ada sikap. Oke. Kalau gak bersikap. Kalau gak punya sikap. Kita. Repot sebenernya. Oke. Dan gue. Respek terhadap orang. Yang berbeda pilihan. Kalau lu lihat. Di sosial media gue pun. Gue gak pernah. Memaki-maki. Orang lain. Ataupun pilihan yang lain. Itu satu. Yang kedua. Kalau. Kemarin itu. Faktor yang paling utama adalah. Kita kenal udah lama. Gitu loh. Dari zamannya. Kalau ngomong Jokowi ya. Iya. Puas. Gak puas. Karena kalau lu bilang. Kalau gue kritik. Gue dibilang cebong. Eh apa. Dibilang kampret lagi. Tapi buat gue bodo amat lah ya. Gue. Tetap. As a normal. Person. 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 Yang bisa menilai segala. Ya. Kalau gue rasa gue. Bagus. Gue apresiasi. Kalau enggak. Ya gue kritik. Buat gue hal yang wajar lah. Bukan berarti. Gini. Gue memilih. Jokowi. Jokowi. Gue gak cinta mati. Ya gue pilih aja. Cinta yang logis ya. Logis aja. Ya. Beberapa kali. Gue beberapa kali pertemuan pun gue. Kadang-kadang. Gue. Menanyakan hal-hal yang. Di luar ekspektasi. Misalnya. Gitu ya. Tapi ya buat gue. Memang gue pengen nanya itu. Gitu. Dari masalah. Jadi gini Lory. Orang-orang suka mikir. Bahwa. Slang. Gak pernah. Kritik. Permasalahnya gini. Kayak gue kenal sama lu. Gue punya nomor telepon lu kan. Ada. Ada kan. Ada kan. Nanti gue cek dulu ya. Kalau gue mau ngertik Ari nih. Ngapain gue masih di social media. Langsung aja. Twitter. Ari lu begini begini begini. Buat orang tau apa. Bahwa gue kritik lu. Gak penting juga. Ari. Menurut gue lu gak bagus kayak gini. Delos kayak gini gini gini. Oke. Bisa kayak gitu kan. Ya kayak. Dan itu lu lakukan ya. Gue lakukan. Ya kayak misalnya. Gue kritik masalah. Export lobster. Karena gue juga. Aktivis di lingkungan. Ya. Gak taunya kejadian. Atau ketangkep. Menterinya. Ya. Gue sampaikan. Dan gue gak perlu ceritain ke orang-orang. Bahwa gue. Gue udah ngomong ke presiden. Begini begini. Tidak ada social media ya. Enggak. Kalian gak perlu tau. Kalian boleh menghujat gue. Tapi kalian gak perlu tau apa yang gue bilang. Gitu aja. Jadi. Buat gue. Ya. Tapi slang dengan. Slang dengan pilihan politiknya. Lu aminin ya. Kebetulan kita sama. Oke. Mungkin. Kalau misalnya ada yang berbeda. Bisa jadi. Yang terbelah ya. Ada yang terbelah bisa jadi. Tapi. Kita kegulangan barengan gitu loh. Oke. Nanti next. Gue gak tau. Gak tau. Jadi kalau dibilang. Ini suara slang. Sebenernya bukan suara slang. Kebetulan kita berlima barengan. Oke. Jadi. Gue pun. Gue gak mensetujui. Bahwa ini namanya slang gak. Kalau gue pribadi. Ini pilihan person. Person. Karena politik kan person kan. Iya. Sekarang kayak misalnya gue di slang. Terus tiba-tiba. Pilihan gue bukan dia. Terus slang bilang. Ayo. Harus bareng dia. Kok gue gak mau. Karena gue gak pilih dia. Kalau lo mau. Lo sendiri aja. Gue gak. Jadi gitu. Jadi. Buat gue. Kebetulan. Barengan. Tapi kalau misalnya. Someday. Kita berbeda. Emang. Masalah juga ya. Iya. Karena person kok. Politik kan setiap manusia punya. Punya hak politik. Seleranya masing-masing. Masing-masing. Jadi kalau saat ini. Orang liat bahwa itu slang. Kebetulan. Kebetulan berlima. Berlima. Pilihan sama. Itu doang. Gak ada yang lain. Emang. Gue bukan kayak gitu. Bicara kedepan nih. Masa pandem ini ya. Slang kemarin ya. Barusan ngeluarin album vaksin. Vaksin ya. Hmm. Apa sih do. Harapan lo. Atau kira-kira. Yang dibayangin lo kedepannya. Kayak gimana dok. Bakalannya dok gitu. Di pandem ini. Hmm. Endingnya pandem ini. Gimana sih gitu. Kayaknya kalau gue ya. Ngeletnya kayaknya. Belum ada kejelasan sama sekali. Sampai at least tahun depan gitu. Sebenernya gue udah sempet ngomongin. Dan gue. Omongan gue tuh sebenernya berupa komplain sebenernya. Kepada. Government. Government oke. Gitu. Artinya gini loh. Semua bidang usaha bekerja. Nemet deh. Pilot. Terbang gak? Terbang. Dokter kerja. Polisi kerja. Tentara kerja. Apalagi para pekerja di. Big company ya. Big company kerja. Walaupun work from home. Tapi tetap aja mereka kerja. Dan dibayar. Dan dibayar. Hanya kita aja nih musisi gak punya protokol. Prokes buat bikin sebuah event of air. Maksud gue gini loh. Harusnya dibikin aja. Kayak. Misalnya. Lu boleh bikin. Cuma kapasitasnya. Ya misalnya. Seluas 8 bola. Stadion. Dan cuma boleh 500 orang. Atau 1000 orang. Dan lu bikin deh. Jaraknya harus sekian. Kalau enggak. Enggak boleh. Peraturannya udah ada katanya. Permasalahannya. Peraturan udah ada. Begitu minta izin. Izin ke siapa? Ke polisi yang setempat ya. Bukan cuma polisi. Satgas. Satgas bilang ke polisi. Polisi bilang ke Satgas. Jadi. Kita sebenernya gini loh. Seharusnya. Ada. Ada official. Statement dari pemerintah. Bahwa. Ya. Ya siapapun lah. Misalnya. Kemenpar. Atau Kemenparekraf. Sama Satgas. Sama kepolisian. Duduk bareng. Ngebahas tentang. Bagaimana caranya bikin prokes. Sebuah event of air. Dengan. Prokes yang jelas. Itu lebih. Lebih. Lebih oke menurut gue. Ketimbang nanti. Kalau kita bilang. Polisi bilang oke. Ternyata. Ini bilang enggak. Ini bilang enggak. Jadi maksud gue kayak. Gue sih berharap. Semua. Bisa. Bisa barengan. Kapan nih dok. Berakhir kayak gini nih. Kalau begini caranya. Gue juga bingung. Kapan. Gitu loh. Gue juga ngarepin. Ya. Sekaranya emang. Ya paling gak kita gak ngeluh gitu loh ya. Maksud gue kayak. Tapi ngerundel ya. Ngerundel. Artinya. Artinya sebenarnya gini loh. Kalau kita berusaha sih. Sebenarnya semua ada cara lah. Ya. Lo dengan cara lo sendiri. Ya gue dengan cara gue. Entah itu masak. Atau segala macam. Buat gue. Itu cara buat survive sih. Tapi maksud gue gini. Ada main yang buat gue. Harusnya bisa jalan. Ya itu off air tadi. Ngeband tadi. Kalau lo tanya kapan. Kayak dianatirikan gak dok. Tadi kan gue bilang tadi. Sebenarnya dianatirikan. Karena gue pikir. Kita gak pernah di. Gak pernah di. Bahas secara serius. Bahwa ini. Tolong dong diatur secara serius. Bahwa. Ini banyak orang-orang yang terlibat. Karena gini. Off air itu bukan cuman. Bicara masalah si artis kan. Betul. Ada komunitas. Ada ekosistem musik. Betul. Orang panggung. Sound system. Segala macam. Sampai gue tuh. Bicara gue kayak gini. Kita masih sedikit-sedikit main musik ya gak sih. Sound system masih sedikit-sedikit disewain. Crew yang pasang panggung. Itu gak pernah punya manual book. Cara pasang. Apa dia masih inget ya. Takutnya salah pasang tiba-tiba. Salah. Masang ya. Gak tau kan. Karena mereka udah pernah pulang semua kan. Maksud gue gitu. Jadi kayak. Kalau mau ngomong ekosistem musik. Emang harus dipikirin benar-benar sih. Kalau lebih anak tiri ya gue pikir. Gue ada ngerasa ada anak tiri juga sebenarnya kayak. Karena gak dipikirin itunya doang gitu. Gak dipikirin prokesnya. Itu sih. Selain di dalam masa pandemi ini. Selain menurutkan album. Ada gak plan sesuatu yang. Revolusioner gitu. Jadi awal-awal. Pandemi tahun lalu. Maret. April. Mei. Puasa. Juni. Bicara tahun lalu. Tahun lalu ya. Oke. Kayaknya. Kita gak mungkin. Dapat event. Konvensional kayak. IO dateng ke kita. Terus. Manggung. Kayaknya udah forget it deh. Akhirnya kita merubah paradigma nya. Jadi kayak. Kita harus bikin program. Kita harus bikin. Bikin. Proposal. Nah. Kejadian tuh di Agustus. Terus. Itu kita. Bikin 5 kota. Tanpa penonton. Oke. Judul acaranya itu. Rapsodi Indonesia. Kita main di. Toba. Bromo. Tanpa penonton. Tanpa penonton. Jadi ini buat acara TV. Oke. Tapi maksud gue. Ya. Ini. Kekuatan kita. Dan manajemen sih. Bahwa kita. Harus survive. Dalam artian. Bukan cuma menyelamatin kita. Tapi kru juga. Dan. Dan yang terlibat banyak banget. Ada. Ada orang film. Yang punya sound system. Macem-macem lah. Kerja bareng-bareng. Alhamdulillah sih jadi. Kita udah jalan 5 kota. Dan sekarang juga seleng lagi jalan di Metro TV ya. Metro TV itu pun. Acaranya namanya adalah. Vaksin. Vaksin seleng untuk Indonesia. Vaksin seleng untuk Indonesia. Vaksin seleng untuk Indonesia. Di TV. Tanpa penonton ya. Dengan main di depan. Ribuan selengkers. Beda lah. Jauh. Jauh. Tapi maksud gue ya. Ini. Bentuk survive lagi. Dibilang seneng. Iya. Bukan kebiasaan kita main. Kaya aja di host di TV. Kan gitu kan. Kali tapi di. 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 Di projectnya. Jadi. Nge host juga ya. Nge host. Nge host. Nge host. Manggung. Host itu kan bukan kerjaan kita. Masuk. Kayak bukan mainnya lah gitu. Ini kita disuruh kayak gitu. Tapi mau gak mau gak bisa bilang enggak. Mau gak mau coba dulu deh gitu lah. Dan lu merasa itu berhasil gak? Buat gue, gue fun dengan itu. Masalah berhasil ya gue pikir penonton juga bisa lihat. Tapi paling gak gini. Di kondisi seperti saat ini kayak kita pingin nunjukin bahwa kita kan di Aca itu kita ngangkat orang-orang yang survive. Dari dokter, dari OB dan lain-lain yang ternyata masih bisa survive di kondisi pandemi seperti ini. Ketimbang orang-orang yang mungkin kebanyakan ngeluh doang gitu loh. Tapi ternyata banyak orang-orang yang masih punya optimisme ke depan. Mereka aja bisa optimis, masa kita enggak? Begitu kan. Dan gue lihat ya. Ini gue ketemu. Eh, sorry gue. Iya, gak apa-apa. Terus, terus. Gue ke rumah Ridho. Gue bisa bilang bahwa Ya, kehidupan lu baik. Very good life gitu. Iya doang. Iya doang. Alhamdulillah. Iya bener doang. Alhamdulillah kok ragu-ragu gitu. Iya, alhamdulillah. Gue gak bisa punggirin itu. Ini hasil dari slang. Atau sebagian besar slang. Atau bahkan ini ya inilah hasil gue di slang. Atau ini karena usaha-usaha lo yang lain. Dominant hasil karya gue di slang. Dominant. Tapi maksud gue gini, gue juga gini nih. Gue musti cari kata-kata yang bener. Enggak usah bener-bener juga. Ini bukan maksudnya yang tepat. Kalau tadi lu bilang itu, ya gue bilang hasil karya gue di slang. Tapi, kadang-kadang kita kan suka kepingin lebih. Gue tuh suka, suka, suka ngingetin diri gue sendiri, jangan besar pasak daripada tiang. Oke. Gitu. Tapi ada keinginan gue yang gue rasa besar pasak daripada tiang. Apa itu? Enggak. Kalau gue kerjain. Oke. Supaya memenuhi itu, gue harus kerja yang lain. Jadi, poinnya adalah gue tetap mencari celah buat apa yang bisa gue kerjain. Contohnya apa yang lo kerjain? Kalau yang gue tahu dulu kan sempat punya usaha restoran, bar gitu. Iya. Restoran, bar. Sampai sekarang juga gue punya restoran. Katong-katong gue punya. Sekarang ada di M Block dan ada juga di Laluan Bajo. Terus, Padma Express. Apa itu? Padma Express itu restoran gue tapi online. Yang tadi lo makan tuh. Oh, itu masakan lo ya? Itu salah satu Padma Express. Jadi, orang nelpon, gue made by order. Mereka pesen, gue bikinin, gue kirim, gitu-gitu. Itu salah satu bentuk kayak income, set income gue. Terus, sekarang sosial media begitu kuat. Gue juga banyak jadi KOL. Oke. Itu good income juga buat kalian. Itu key opinion leader. Key opinion leader. Influencer. Influencer. Itu lumayan bagus juga. Dan, Ya, gue sih sebenernya Alhamdulillah, gue menjalin relationship sama orang-semua orang dengan natural. Gue berasa mereka sebagai temen gue baik-baik. Akhirnya mereka juga di saat kondisi seperti sekarang ini, mereka ngebantuin gue juga. Gitu loh. Jadi, Kalau lu sekarang ini, Kalau lu bilang gue dari slang, Iya, dominan dari situ. Tapi ada mimpi-mimpi gue yang lain, Yang gue rasa, Gue butuh lebih lagi. Gue gak pingin, Gak pingin, Jor-joran sih, Tapi, Artinya, Gue cari usaha lain, Supaya bisa memenuhi ini. Gitu. Jadi, bukan melulu tentang uangnya ya? Bukan melulu tentang uangnya. Tapi, tentang aktivitasnya, otak gak berhenti. Gak berhenti. Benar. Menarik ya, Gem. Apa? Banyak pelajaran ya. Gue mau tanya nih sekarang nih. Kemarin udah gue tanyain ke Ivan nih. Slang. Sekarang berlima ya. Abdi masih aktif gak sih Abdi? Aktif. Ini sebagai penutup. Slang dalam satu kalimat atau dua kalimat gitu. Buat tridu apa sih? Slang. Tempat gue belajar. Tempat gue belajar. Maksud belajar doang? Bener. Gue tuh belajar banyak di Slang. Beneran. Sekarang? Sekarang ini? Iya. Gue bukan, belajar tuh namanya gini loh. Bukan cuma masalah gue dapat experience, gue manggung dan lain-lain. Oke. Tapi gue dapat pelajaran banyak dari cara gue bermain. Se-a gitaris. Kayak gini loh. Gue belajar di Amerika pun kayak di GIT, Gitar Institute of Technology. Pulang. Buku-buku gue banyak. Gue pikir teori itu sama aja nih. Kita dari SD, SMP, SMA dapat pelajaran kesenian kan. Dori Mifas Wasido, CDFG ABC, Mall, Crest, sama aja. Sampai sana pun sama aja. Beda nama aja. Jadi gue pikir sampai di Slang tuh kayak sampai sekarang, kalau gue liat dari album 7 sampai sekarang, itu gue ngerasa kayak... Udah berapa album dong? Gue udah ngerjain 18 album. 18 album. Gue 20... Gue 18 album. 18 album. 19 album. Sepenting apa Slang buat hidup lu? Kalau dibilang family, pada akhirnya gue bilang Slang is a family. Is a family. Satu kata, dua kata buat... Ivan. Ivan apa Ivan? Ivan. Ivan itu... Temen sefrekuensi. Abdi? Abdi itu... tertutup. Hah? Tertutup. Masa sih? Diam-diam menghanyutkan ya? Hmm. Hmm. Kakak? Temen bandel. Temen bandel. Emangnya kamu masih bandel? Bangsatnya gue sama dia. Dulu-dulu. Is dulu ya? Dulu ya? Iya, maksud gue... Sosok-sosok. Gue secara sosok. Kakak Is. Gitu. Kakak... Di... Di... Cobot gue... Frontman. Frontman. Iya. Masu bim-bim? Motor. Motor. Thank you, Do. Terima kasih. Kita ngobrolnya udah panjang lebar. Kemana-mana. Temen-temen. Gitu tadi ngobrol-ngobrol sama Ridho. Dan ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Gue pribadi sebagai... Yang merasa dekat dengan slang juga banyak mengetahui hal baru. Tentang slang dan Ridho. Mudah-mudahan bisa ketemu personal slang yang lainnya abis ini. Do. Thank you, Do. Thank you. Sehat selalu. Sama-sama. Jangan kena lagi. Iya, sama-sama. Udah vaksin ya? Udah vaksin. Udah vaksin. Udah vaksin.